Kalau saya hitung di simulasi kreditnya teman-teman ya Dengan OTR segitu Kalian Ini tenornya bisa 8 tahun juga Kemudian tenornya juga bisa Paling lama 8 tahun ya Bisa 6 tahun, bisa 4 tahun, atau bahkan 1 tahun Kalau yang 0% Itu kalian ambil tenor yang 1 tahun teman-teman ya Angsurannya murah banget teman-teman Cuma 3 jutaan aja Atau sekitar 3,6 Dengan DP hampir Kalau kalian mau 6 tahun ya 6 tahun lah, kalau 6 tahun yang 5% Kalian bisa DP nya Tadi di bawah 10 jutaan Dengan Baby, you give me ice and pie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channelnya Anggilyas Channel yang ngebahas tentang mobil terbaru dari Yahasul teman-teman Dan kali ini saya mau update harga Kemudian update simulasi kredit ya Mobil yang ada di Samping saya teman-teman Ini adalah mobil All Luteros IDS Tipe R teman-teman Dan ini satu-satunya mobil yang masih Ada sisa teman-teman Ini kita ada Nik 2023 Dan ini hanya ada warna silver aja teman-teman ya Kebetulan unitnya ada di showroom Kalian mau cek mobil ini Bisa langsung aja datang ke showroom Buat cek unit ya teman-teman Oke Kita mau kasih harga yang paling the best Pokoknya tonton aja Videonya Jangan skip-skip teman-teman Yang lupa di like, komen, dan subscribe Lanjut Oke teman-teman Sebelum kita kasih harga Dan simulasi kreditnya yang termurah Kita refresh dulu ya Sama produknya teman-teman Ini untuk tipe R Teman-teman ini seperti ini Beda dengan tipe yang MC-nya Yang grillnya beda Depan bumpernya juga beda Tapi kalau yang lama Ini aksen krumenya memang banyak banget Teman-teman di tipe R Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Ini krumenya semua Lampu fullnya Lampu ini juga sudah full LED Dan ini sudah ada lampu poklemnya teman-teman Lampu poklemnya Lampu poklemnya juga di Dikasih cover juga warna krumenya Jadi aksen krumenya banyak banget Ini ada sensor depan Dan kemudian ini ada Aksesoris Memper depan seperti ini teman-teman Ini aksennya juga sama Warna super dope aja Ini dari tampilan depannya Medium SUV Jadi lengkukan-lengkukan di bagian cupnya Kelihatan banget otot-ototnya teman-teman Jadi Kalau kalian masih suka dengan tampilan yang seperti ini Kalian bisa langsung aja Ambil Karena ini stoknya Cuma beberapa unit aja teman-teman ya Mungkin kemarin-kemarin yang nanya-nanya ke saya Masih ada stok atau enggak Mereka sempat enggak ada ya Dan sekarang sudah ada dan masih ada beberapa unit Ini diskonnya juga beda ya teman-teman ya Oke Kita lanjut ke sampingnya nih teman-teman Nah untuk sampingnya Bagian sampingnya teman-teman Ini spionnya sudah Electric mirror dan sudah retractable Tentunya disini ada turn lampnya Atau lampu sennya Kemudian untuk bannya Ini ring 17 Two tone color ya Dua warna Ini ada cakramnya Dan ini ring 17 Dengan ukuran ban 215 per 60 ya teman-teman Ini merk bannya Dunlop ya Seperti itu Kemudian Ada set stone guardnya ya Untuk bawah Ini teman-teman ya Ini ada set stone guardnya Jadi untuk menghindari Apa ya Misalkan kayak Batu-batu kerikil Yang mau langsung ke bodi Itu enak bisa ketahan sama set stone guardnya Dan growth clearance-nya Ini tinggi banget teman-teman ya Karena ini jatuhnya kelas SUV Untuk medan-medan yang Batu kerikil Becek Nah ini Pas banget teman-teman ya Ini hampir 22 cm teman-teman ya Kurang lebih ya Oke Untuk kalang airnya Sudah memanjang Sampai baris ketiga Dan ini ada Solid roof tracknya teman-teman ya Ada roof tracknya Jadi buat Santerios itu jadi lebih gagah aja Kalau ada Roof tracknya seperti ini Dan untuk Bukan kan ini Model tarik Seperti ini teman-teman Dan ini Dilengkapi sama K-free-nya Jadi tinggal pencet aja Ini otomatis akan Mengunci dan membuka Jadi ada tombol hitam Seperti ini teman-teman Kemudian ada aksen chrome juga Di sini Ya memang Kesannya kalau chrome itu Jadi lebih elegan ya Seperti itu Oke teman-teman Untuk tampilan belakangnya Lampunya sudah Full LED Untuk bagian lampu belakangnya Teman-teman ya Kita deketin aja Biar enak Ini lampunya sudah full LED Cuma gak ada backdoor Backdoor hitamnya tuh gak ada ya Ini Langsung bodinya aja Kemudian ini untuk Buah lampnya Hologen teman-teman Untuk senenya juga sama Hologen juga Ada emblem tulisan Air dual PPTi Dan ada emblem Terios Ada sensor Kamera disini teman-teman Nanti kita ke bawah lagi Kenal potnya Sudah ada mufflernya Dan ini reflektor Lampunya teman-teman Spoilernya juga ada Stop lampnya ya Ini ada stop lampnya Dan itu Subline antenna Jadi Sudah lengkap banget Terios Tipe R Teman-teman ya Dan Untuk bagian belakangnya juga Ada Tadi ya sensoris kayak Bumper belakang itu Teman-teman Dan posisi dari Bumpernya ada di bawah Sini teman-teman Coba kita buka Bagasi belakangnya Seperti ini Enak banget ya Nah ini Kalau kalian Masuk kesini Ini bener-bener Real 7 penumpang ya Karena Ini mobilnya lega banget Teman-teman Di setiap joknya Ada Headrest Buat sandaran kepala Jadi jadi jauh Tidak terlalu capek Ini ada carbon Naja juga Cara buka Ban serepnya Disini Ada bautnya teman-teman Tinggal dibuka aja Dan ada lampu bagasinya Teman-teman Oke Ini bisa dilipat teman-teman ya Sampai rata Oke Itu bagian Dari belakangnya Kalau misalkan Kita ke bagian Interiornya Nah ini posisi dari Pintunya Memang Cuma ada Ornamen putih Seperti ini Bahannya juga Standar fabric aja Teman-teman Handlenya ada Krumenya Dan ini ada Tombol Electric mirror Dan ini ada Tombol retractable Kemudian ini Untuk mengunci Power windownya Dan ini Tombol power windownya Ada cup holder 1, 2 Dan ini ada Space juga Buat pegangan Ini juga space Dan ada Soficurnya ya Oke Masuk ke bagian Interiornya Teman-teman Langsung Ketemu sama Namanya Ini startup buttonnya Disini Ada tombol sensor Depannya Bisa diaktifin atau enggak Ada VSC Atau stabilizer Belakang Dan ada IDS Yang Mobil ini Bisa mati sendiri Teman-teman Kalau di lampu merah Ya jadi Lebih menghemat Bahan bakar Ini kisih-kisih AC Modelnya seperti ini Oke Kalau kita ke setirnya Nah ini Dilapisi sama kulit ya Modelnya ada Akses super seperti ini Dan ini ada Phone control Airbag logo Dehatsu Dan disini ada Banyak banget Mode-mode Ya lebih ke arah Head unitnya ya Seperti itu teman-teman Oke kita masuk lagi Oke kalau kita masuk Ke bagian interior Teman-teman Nah ini speedometernya Memang masih analog Aja ya Masih seperti biasa Analog aja Kemudian ini Head unitnya Dia nempel ke sini ya Ke bagian dashboardnya Nah ini untuk ACnya udah digital Enak Tinggal puter-puter aja Teman-teman ya Nah seperti itu Ini banyak banget Power outletnya Ada USB charger juga Ada yang pakai Tambahan Ini ya Untuk charge Nah ini bagian Transmisinya teman-teman Ini karena ini yang manual Oke Di sebelahnya juga ada Airbagnya Dan seperti biasa Ada ornament silver Bukan krem ya Seperti itu Nah ini ada Ini Headrestnya ya Bisa naruh emani Dan lain-lain Atau Uang coin Ini sign visornya Ini lampu Pelaponnya teman-teman ya Oke dan ini ada kotak Nah ini buat naruh-naruh Uang lecehan ya Disini ya Ini sepian tengahnya Dan hand gripnya Ada di sebelah kiri teman-teman Ini modelnya juga otomatik Nah dia bisa balik Sendiri ya Oke Seperti itu teman-teman ya Dari tampilan depannya Kita coba ke baris kedua ya Nah untuk baris keduanya Ini pintunya teman-teman Sama Ada motif krem juga Disini ada space-nya Ada di Tombol power window Cup holder 1, 2 Dan ini ada space memanjang Seperti ini Modelnya pun sama Standard fabric aja Tapi ada tampilan busa Disini teman-teman Warna hitam Kita masuk Nah ini joknya lega banget Bisa kita atur Sepaling belakang Segitu ya teman-teman ya Oke Oke Ini ada hand gripnya juga Dan ini ada Blower keduanya teman-teman Ini AC blowernya Ada pengaturannya 1, 2, 3 Sini ada lampu tengahnya Oke Kalau posisinya Seperti ini Ini Nah ini interior jadi lebih bagus lagi Kalau kita cek Oke Kemudian disini ada space cap holder juga ya Nah ini bisa dibuka seperti ini Dan ini ada Untuk charge juga di belakang Charge handphone Jadi untuk baris kedua ini Nggak rebutan lagi untuk Charge handphone ya teman-teman Model pelaponnya ya standar juga ya Nggak beludru Seperti itu teman-teman Lebih enak sih Untuk joknya lebih tebal ya Dibandingkan Xenia atau Jauh sih teman-teman Jadi lebih enak nih Terios Oke kita refreshment aja Dari sisi Samping depan belakang Kemudian interiornya teman-teman ya Enaknya apa sih Punya mobil kayak gini Enaknya ya Untuk kalian Yang suka dengan Perjalanan yang jauh Dengan medan-medan yang Apa ya Agak parah dari Kondisi jalanan Kayak Batu kerikil Nanjak Tinggi gitu kan Misalkan ke Tanjakan kerakalan Yang terkenal Kalau misalkan di Jawa Tengah Enaknya pakai ini teman-teman Karena masih pengerak Kuda belakang Oke kita update harganya Teman-teman ya Kita kasih yang termurah aja Oke teman-teman Kita udah review Sedikit mobil Terios Tipe R Manual teman-teman ya Mobil ini bisa tinggal Beberapa unit aja Jadi Kemarin yang sempat belum dapat Mobil Terios Ini teman-teman ya Masih enggak Mau Pilih model yang Baru yang MC nya Kalian bisa pilih yang ini Dan ini diskonnya juga gede banget Teman-teman Ini hampir 30 jutaan aja Jadi kalau misalkan OTR nya 266 jutaan Kalian cukup bayar 230 jutaan aja Untuk harga on the road Ya teman-teman ya Atensi tinggal dipotong aja Atau kalian mau kredit juga Ini DP nya murah banget Teman-teman Ini bisa dibawah 10 jutaan DP nya paketnya 5% ya Karena Dia diskon yang gede Itu teman-teman Ini karena di akhir tahun aja Kalau saya hitung Di simulasi kreditnya Teman-teman ya Dengan OTR segitu Kalian Ini tenornya bisa 8 tahun juga Kemudian tenornya juga Bisa Paling lama 8 tahun ya Bisa 6 tahun Bisa 4 tahun Atau bahkan 1 tahun Kalau yang 0% Itu kalian ambil tenor yang 1 tahun Teman-teman ya Itu juga cukup di DP 25% aja Jadi sekarang tuh gak Gede-gede banget ya Dulu kan kalau mau Ambil 1 tahun DP nya harus besar ya 40% atau 50% Sekarang cukup 25% aja Kalian bisa dapet yang 5% Nah kemudian Kita ada tenor yang 6 tahun Bahkan sampai 8 tahun Jadi kalau 8 tahun Angsurannya murah banget Teman-teman Cuma 3 jutaan aja Atau sekitar 3,6 Dengan DP hampir Kalau kalian mau 6 tahun ya 6 tahun lah Kalau 6 tahun yang 5% Kalian bisa DP nya Tadi di bawah 10 jutaan Dengan angsuran Cuma 4,9 Aja teman-teman 4,9 nih Tapi 6 tahun Tapi kalau kalian mau 8 tahun Itu angsurannya Cuma 3,6 jutaan aja Dengan tenor 8 tahun Dengan DP nya sekitar 25 jutaan teman-teman Jadi uh Murah banget ini Ini kesempatan kalian Untuk Yang cari-cari Terios kemarin Belum dapet Ya ini saat ya teman-teman Ya enggak Kapan lagi dapet Terios tipe R Kamera sudah Ini ya Audio Sudah touchscreen Kemudian ada sensor belakang Pelak juga ring 17 Jadi Kapan lagi teman-teman Ini tinggal beberapa unit aja Seperti itu Sampai cepat dia dapet ya Kalau yang Tipe R yang sekarang kan Harganya sudah hampir 270 jutaan teman-teman ya Hampir selisihnya 15 juta Kalau kalian cuma beda Di grill aja Ya kenapa enggak Kalian pilih yang Tipe R ini teman-teman Seperti itu Ya nanti saya tampilin Di link video Atau saya tampilin di video Simulasi kredit ya teman-teman ya Untuk teman-teman yang mau cek Langsung datang aja Ke showroom Diasu Astridho Autista Autista 3 Raya Nomor 1 Akaluruan Bidara Cina Kampung Melayu Jakarta Timur Langsung cek unit ya teman-teman Kita kasih harga yang paling The best Bunga mulai 0% Angsurat mulai 3 jutaan Untuk teros ini teman-teman Jadi kapan lagi Kalian Ambil teros ini Mau cash Monggo Mau kredit juga Ternyata kita bantuin ya Mau kalian Freelance Karyawan Mungkin belum tetap ya Gak apa-apa Usahanya juga baru usaha Baru menit 2 tahunan ya Itu gak apa-apa teman-teman Kita bantuin prosesnya Sampai goal Dan sampai mobil Sampai ke rumah teman-teman Oke teman-teman Langsung aja hubungin nomor yang ada di bawah ini Atau di atas video Kalau kalian tertarik dengan mobil Terios yang IDS Tipe yang lama Ini masih ada teman-teman pokoknya Oke Kayaknya segitu aja teman-teman ya Langsung aja hubungin Konsultasi Kira-kira datanya kayak gimana Di nomor yang ada di bawah ini Terima kasih dan Wassalamualaikum Mudah-mudahan bermanfaat informasinya ya teman-teman ya